selamat natal buat adik-adik dan papi mami terkasih ini adalah bulan yang luar biasa karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yaitu kelahiran juru selamat kita nah papi mami adik-adik masih semangat kan untuk ibadah online sembilan bulan lu Tuhan masih tetap pelihara dan jagain kita sehingga kita bisa ibadah online sampai hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan terpelihara dengan baik dan sempurna oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur dengan cara beribadah sungguh-sungguh jangan sambil makan, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main game tapi sungguh-sungguh adik-adik nah kita terutama di bulan ini mau mengucapkan syukur dan terima kasih sama Tuhan kenapa? karena Allah Bapak mengaruniakan anaknya untuk turun ke dunia jadi sama seperti kita manusia dan menebus dosa-dosa kita dengan cara mati supaya kita beroleh kesempatan untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal bersama-sama Tuhan Yesus Kristus oleh setelah itu dia disebut sebagai penasehat ajaib ala yang perkasa Bapak yang kekal Raja damai Sambutlah dia Yesus Tuhan Juru selamat Dunia Selamat Natal buat adik-adik dan papi mami Tuhan Yesus memberkati Bye-bye Eh, shalom teman-teman Apa kabar? Erlin harap kita semua dalam lindungan Allah ya Pagi ini Erlin ingin mengatakan Masmur 91 dalam lindungan Allah Teman-teman di rumah semua pada ikutin ya Masmur 91 dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan memaum Dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepadanya Tempat perlindunganku dan kubu pertananku Alaku yang kupercayai Sungudang akan lepaskan engkau dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampah yang busuk Dengan kepaknya Ia akan mendudungi engkau di bawah setnya Engkau akan berlindung kesetiaannya Ilapisai dan pagar tembok Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam Terhadapan yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampah yang berjalan dalam gelap Terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu rebah di sebelah kananmu Tetap itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan yang mahat tinggi Telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tula tidak akan mendekat kepada kemamu Sebab malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau Di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anek singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan memputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertanya dan mekesakan Aku akan mengebutkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Kesamatan daripadaku Selamat tinggal Apa kabar kalian di rumah? Kakak percaya kalian pasti luar biasa Amin Yuk sama-sama kakak mau ajak untuk bangkit berdiri Kita mau puji dan sembah Tuhan Sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala ya Mana nih? Belum semuanya tepuk tangan di atas kepala Sama-sama kita mau bilang Tuhan Allah Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar Dia senangkan dan gilangkan dengah suka cita Dia mengasihi dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar Sama-sama Besar Gulung-gulung tangannya Besar Siap-siap loncat ya Besar Kita ulang dari awal Katakan Tuhan Allah di tengah Apa? Besar-besar Dia senangkan dan gilangkan dengah suka cita Dia senangkan dan gilangkan dengah suka cita Dia mengasihi dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar 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 Katakan Besar Ikutin gerakan kakak ya Besar Besar Siap-siap loncat Besar Besar Sekarang kakak mau uang dari awal Tapi adik-adik harus lebih semangat lagi Amen Katakan Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar Dia senangkan dan gilangkan dengah suka cita Besar Dia mengasihi dan bersuka karena kita Tuhan Allah di tengah kita Besar-besar Besar-besar Ganti tangannya Besar Sekarang lagi katakan besar Besar Katakan besar Besar Jangan lupa lambat Besar Beri kemuliaan buat Tuhan Sekarang sama-sama adik-adik boleh duduk Kita mau siapin hati kita Kita mau siapin pikiran kita Buat dengerin Firman Tuhan Kira-kira Posisi duduk yang baik gimana ya Yuk Jangan ada yang senderan Jangan ada yang tidur-tiduran Semuanya duduk yang rapih Lipat tangannya Tutup patahnya Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus Yuk Sama-sama kita berdoa Tuhan Terima kasih buat kasih setia Tuhan Kalau kami boleh muji nyembah Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Bawa kami lebih lagi Karena kami mau ketemu sama Tuhan Yesus Sama-sama adik-adik Kita mau sembah Tuhan kita Haleluya Terima kasih Tuhan Ya kami memujimu Tuhan Yuk adik-adik angkat tangannya Kita mau sembah Tuhan ya Katakan bless the Lord Oh my soul Oh my soul Oh my soul Worship his holy name Katakan sing like Sing like never before Oh my soul Oh my soul Oh my soul I worship your holy name Katakan bless the Lord Bless the Lord Oh my soul 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 Worship his holy name Sing like never Sing like never Sing like never before Oh my soul Oh my soul I worship your holy name Sambil angkat Angkat kedua tangannya Sambil angkat kedua tangannya Sambil angkat kedua tangannya Sambil angkat kedua tangan Tuhan I worship your holy name Kita mau bilang, come Holy Spirit Come Holy Spirit Fall in this place I need more and more of you Fill me again with the power of your spirit Lord, I'm crying now For more, come Holy Spirit Yes, Lord Katakan, I need more and more of you Fill me again with the power of your spirit Lord, I'm crying now For more, lebih sungguh-sungguh Come Holy Spirit Fall in this place I need more and more of you Fill me again with the power of your spirit Lord, I'm crying now For more and more of you Adik-adik, yuk sama-sama Fill me again with the power of your spirit Fill me again with the power of your spirit Lord, I'm crying now For more, katakan, come Holy Spirit Lord, I'm crying now For more, ayo undang roh kudus Come Holy Spirit Come Holy Spirit Come Holy Spirit Fall in this place Lord, I'm crying now For more and more of you Lipat tanganmu, tutup matamu Kita mau berdoa Tuhan, kami mengucap syukur Buat kasih karunia Tuhan Kami mengucap syukur Buat kasih setia Tuhan Terus kehidupan kami Tuhan, hari ini Di tempat kami masing-masing Di rumah-rumah kami Kami mau dengerin firman Tuhan Tuhan hadir ya di tengah-tengah kami Jamah setiap kami Urapi setiap kami Urapi keluarga kami Biar kami boleh terus menyimak firman Tuhan dengan baik Supaya kami boleh tahu Apa yang mau Tuhan sampaikan untuk setiap kami Terima kasih Bapak Terima kasih roh kudus Kami serahkan ibadah kami Kami serahkan kakak yang memberitakan firman Tuhan hari ini Supaya Tuhan yang terus urapi Tuhan yang terus berkati Terima kasih Bapak Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Yang siap sama-sama kita mau katakan Amin Shalom adik-adik Apa kabarnya Wah luar biasa Kakak yakin dan percaya Kalian sehat semuanya Papa mama juga dipelihara Tuhan Ya Kalau kita bisa sampai di penghujung tahun 2020 ini Itu semua karena anugrah Tuhan Kita punya ala yang dasyat Yesus namanya Nah pada pagi hari ini Kakak ingin mengajak adik-adik belajar tentang Orang Majus Yuk kita Sebelumnya kita buka Dalam Yesaya 9 ayat 5 Ya Nah kita baca sama-sama ya Siapa yang punya alkitab coba dibuka Diambil alkitabnya kita baca sama-sama Udah ketemu? Yuk kita baca Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas bahunya Dan namanya disebut seorang penasehat ajaib Allah yang perkasa Bapak yang kekal Dia Raja Damai Amin Kita punya ala yang luar biasa Yesus yang kita sembah Dia Yesus yang luar biasa Ya Katakan amin Ya puji Tuhan adik-adik Nah Orang Majus pada saat Dia sudah tahu nih Bahwa Tuhan Yesus adalah lahir di Bethlehem Di tanah Judea Ya Pada zamannya Raja Herodes Kedatangan orang Majus Ke Yerusalem Mereka ini lagi bertanya-tanya nih Ke penduduk itu Dimana ya Pernah dengar gak ya Ada Raja yang baru lahir Mereka ingin tuh Menyembah Tuhan pada saat itu Mereka datang dari jauh Untuk menyembah Tuhan Nah adik-adik Orang-orang di Bethlehem ini Gak ada yang tahu Belum tahu Dan belum mendengar berita itu Sampai suatu saat Raja Herodes mendengar Wah dia terkejut Ada seorang raja Dia bilang gitu Lahir di Bethlehem Kedatangan orang Majus ini Membuat Raja Herodes Menjadi takut Karena apa Dia takut pemerintahannya direbut Oleh raja yang baru Dia takut Pemerintahannya penduduk-penduduknya Berbalik Ikut pada raja yang baru Nah akhirnya dicari tahu tuh Si Raja Herodes Seperti apa nih rajanya Dimana nih lahirnya Dia cari tahu ke Orang-orang Majus ini Dia berpesan gini Kalau kamu tahu Dimana letaknya Kasih tahu ya Karena saya ingin menyembahnya Menyembah dia Padahal itu Bukan niat Baiknya Herodes Herodes itu justru ingin Membunuh Raja Yang baru Ya kan Nah karena apa Dia gak mau disaingin Dia harus memerintahkan Untuk membunuh Setiap bayi yang lahir Pada saat itu Nah Akhirnya Orang Majus ini Melihat bintang Bintang itulah yang menunjukkan jalan Dimana Yesus itu lahir Luar biasa ya Tuhan Bisa pakai bintang Ya Untuk menunjukkan arah Bintang itu jalan Mendahului orang Majus Akhirnya Bintang itu berhenti Dan orang Majus itu Bertemu dengan Bayi Yesus Luar biasa Allah kita Dia dasyat ya Nah Akhirnya orang Majus ini Datang dengan bersuka cita Dia menyambut raja yang baru Kan Dia memberikan Persembahan yang baik Buat Tuhan Coba adik-adik tahu gak Apa yang dibawa Orang Majus Ada Mas Kemenyan Dan Mur Ya Dia mempersembahkan yang terbaik Buat Tuhan Nah adik-adik Kakak mau mengajak adik-adik Seperti ini Ya Siapa yang merasakan Bahwa pertolongan Tuhan Itu sungguh baik Buat adik-adik Dan papa mama Sepanjang tahun 2020 Sepanjang tahun ini Ya Coba Boleh ngambilkan tangannya Ya Bahwa Tuhan kita Dia yang memelihara Kehidupan kita Dia adalah juru selamat Kita Ya Dia adalah Allah yang penuh Dengan kasih Kasihnya kekal Gak pernah berubah Dulu sekarang Sampai selama-lamanya Gak pernah berubah Adik-adik Kalau adik-adik Mengerti bahwa Yesus adalah juru selamatmu Yesus adalah penolongmu Seharusnya kita punya hati Yang rindu mencari Tuhan Ya Siapa yang memakai kehidupan Adik-adik 360 hari Sepanjang tahun Sudahkah engkau Menyenangkan hati Tuhan Sudahkah engkau Baca firman Sudahkah engkau Banyak memuji Menyembah Tuhan Seberapa banyak Apakah Dalam 360 hari itu Coba kita hitung ya Berapa banyak Kalian Main Games Berapa banyak Kalian Nonton Film Ya Ya Waktunya terbuang Dengan sia-sia Gak pernah Memuji Tuhan Gak pernah Baca firman Ayo Mulai saat ini Bangkitkan rohmu Minta Tuhan Tuntun Ya Tuhan Aku mau menjadi Anak yang baik Aku mau menjadi Pelaku-pelaku firman Tuhan Aku gak mau buang Waktuku Tuhan Yesus Aku mau mencari Tuhan Pada saat engkau Mencari Tuhan Engkau pasti akan Mendapatkannya Tuhan gak pernah Jauh dari kita Tuhan selalu ada Buat adik-adik Buat papa mama Buat kakak Tuhan selalu ada Tapi yang kadang Menjauh adalah kita Mungkin sibuk Kerja Sudah kan Sibuk aktivitas Di sekolah Mungkin les Kanan kiri Apapun les Semua les Dilesin ya Sama mama Supaya kita pintar Tapi akhirnya Waktu kita terbuang Kita lupa Bahwa sumber Berkat kita Adalah Tuhan Kasihnya Tuhan Selalu ada Buat adik-adik Dan kakak Ayo adik-adik Saat ini Jangan sampai Engkau Sakit Baru datang Ke Tuhan Minta tolong Tuhan Tolong Sembukan aku Pada saat Engkau susah Baru engkau datang Tuhan Baru ingat Sama Tuhan Pada saat Engkau mungkin Hari ini Dicukupi Oleh Tuhan Engkau minta Apapun ada Disetiakan Papa mamamu Mungkin ada Engkau lupa Akhirnya Terlena dengan Hal-hal yang Duniawi Yuk adik-adik Hari-hari ini Cari Tuhan Lebih sungguh-sungguh Agar kita Dituntun Sama Tuhan Di dalam jalan Yang benar Adik-adik Akan menjadi Anak yang berhasil Anak yang takut Anak Tuhan Adik-adik punya Masa depan Yang penuh Dengan pengharapan Amin Ya Sekali lagi Kakak mengajak Ayo Bangun Keintiman Dengan Tuhan Bangun Tahta Tuhan Dalam kehidupanmu Rajin baca firman Rajin menyembah Tuhan Ya adik-adik Ajak Papa-mama Buat mesbah keluarga Bangun Tahtamu Di rumahmu Kakak percaya Dih Penyertaan Tuhan Selalu bersama-sama Kita Berkat Tuhan Selalu bersama-sama Dengan kita Yuk Kita tenukan kepala Tuhan Yesus Terima kasih Buat hari ini Tuhan Kami mengucap syukur Atas penyertaan Tuhan Dalam kehidupan kami Kalau kami ada Sampai saat ini Itu semua Karena anugerah Tuhan Terima kasih Buat kehidupan Yang Tuhan berikan Terima kasih Buat nafas Yang Tuhan berikan Atas kehidupan kami Tuhan Sehingga kami Boleh melalui Tahun 2020 ini Tuhan Dengan penuh sukacita Kami tahu Tuhan mungkin Diluar masa-masa sulit Dunia semakin hari Semakin sulit Dan jahat Tuhan Tapi Tuhan Biarlah kami Setiap anak-anak Tuhan Memiliki keintiman Dengan Tuhan Sehingga kami Boleh mengerti Apa rencana Tuhan Dalam kehidupan kami Sehingga kami Boleh menjadi pelaku-pelaku firman Kami mau pakai Pikiran kami Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kami mau pakai Mulut kami Untuk memuliakan Nama Tuhan Biar kami Tuhan menjadi Anak-anak yang baik Anak yang takut Akan orang tua Menghormati orang tua Tuhan Dan kami juga takut Akan engkau Tuhan Yesus Terima kasih Bapak di surga Hamba berdoa Buat setiap adik-adik Dimanapun mereka Berada saat ini Tuhan Mungkin ada yang sakit Tuhan Biar darah Yesus Tuhan Menjama setiap kehidupan Adik-adik Tuhan Tuhan kami percaya Tuhan Biar kami mempunyai Roh yang baru Kami mempunyai Semangat yang baru Kami mau terus Mencari Tuhan Terima kasih Bapak di surga Terima kasih Pimpin setiap kami Kami percaya Tuhan Kasih dan damai Sejahtera Tuhan Tidak pernah Tuhan Apa yang tidak pernah Kami pikirkan Apa yang tidak pernah Kami dengar Tuhan yang sediakan Dalam kehidupan kami Kasih-Mu sempurna Dalam kehidupan kami Tuhan Terima kasih Bapak di surga Biarlah terus Tuhan kami Boleh selalu mengingat Bahwa kasih Allah Itu sempurna Dalam kehidupan kami Kami boleh mengerti Bahwa kasih-Mu Itu menyelamat Dalam kehidupan kami Dan kami boleh mengerti Bahwa kasih Tuhan Itu kekal Sampai selama-lamanya Kasih-Mu Tidak pernah berubah Untuk setiap kehidupan kami Terima kasih Bapak di surga Kami serahkan Kehidupan adik-adik Dalam tangan Tuhan Keluarga mereka Papa Mama Tuhan Berkati mereka Pekerjaan mereka Tuhan Rumah tangga mereka Tuhan Biar kasih Tuhan Ada atas Setiap kehidupan adik-adik Terima kasih Bapak di surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Yang mempercaya Sama Tuhan Katakan Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus memberkati Selamat Natal Untuk semuanya Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Saatnya kita memperkatakan Pentakosta Ketiga Ikuti kakak ya Pentakosta ketiga Artinya Satu Pencurahan roh kudus Yang dasyat Di jaman now Dua Penuayan jiwa Yang terbesar Dan terakhir Tiga Bangkitnya Generasi Yeremia Penuh dengan roh kudus Cinta Tuhan Tidak kompromi terhadap dosa Dan bergerak Memenangkan Banyak jiwa Empat Dari Indonesia Ke bangsa-bangsa Dari timur Ke barat Dan akan kembali Ke Yerusalem Lima Kuasa Untuk menyelesaikan Amanat agung Tuhan Yesus Nah Ingat ya Kita ada di era Pentakosta Ketiga God bless you all Jangan lupa